Intro Halo sebet di kids, pasti tidak kasing lagi dengan film Toy Story bukan? Film yang menceritakan tentang anak kecil bernama Andy Yang memiliki berbagai macam mainan yang hidup Gimana penasaran dengan ceritanya bukan? Simakal cerita yang sudah bikin serangkum ya Awal cerita Di dunia mainan, dimana mainan-mainan adalah makhluk hidup tetapi berpura-pura tidak bernyawa ketika manusia hadir Mainan Andy termasuk Pupip Sang Gembala, Tuan Potato Head, Reksi Dinosaurus, Ham The Piggy Bank, dan Slicky Dog Takut mainan itu akan digantikan oleh mainan baru yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun Sheriff Budi, pemimpin mainan dan mainan favorit Andy, mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sersan Memata-matai pesta dan melaporkan hasil hadiah kepada yang lain melalui monitor bayi Place Call Mainan itu lega ketika pesta tampaknya berakhir tanpa ada yang digantikan oleh mainan baru Tetapi, kemudian Andy menerima hadiah kejutan sebuah action figure Buzz Lackier Yang berpikir bahwa ia adalah seorang penjelajah luar angkasa yang nyata Pertengahan cerita Buzz mengesankan mainan lain dengan berbagai fiturnya dan Andy mulai mendukungnya Membuat Woody merasa ditolak dibandingkan dengan Buzz Lackier yang lebih baru, lebih ramping, dan lebih maju Ketika Andy bersiap untuk tamasya keluarga di sebuah restoran bernama Pizza Planet, ibunya mengizinkan Yam bawa satu mainan Khawatir bahwa Andy akan memilih Buzz, Woody mencoba menjebaknya di belakang meja Tetapi, akhirnya menjatuhkannya keluar jendela Kecelakan ini menyebabkan mainan lain kecuali Bupip dan Slinky Menuduh Woody membunuh Buzz karena cemburu Sebelum mereka bisa membalas dendam, Andy mengambil Woody dan pergi ke Pizza Planet Ketika keluarga berhenti untuk mengisi bahan bakar, Woody menemukan bahwa Buzz telah menumpang van mereka Mereka bertengkar, tetapi jatuh dari van dalam proses dan keluarga pergi Dan meninggalkan mereka terdampar Mereka berhasil menuju restoran dengan penumpang truk pengantar Pizza Planet Buzz yang masih percaya bahwa dia adalah seorang penjelajah luar angkasa yang nyata Meskipun Woody berupaya meyakinkannya, sebaliknya membuat mereka terjebak dalam permainan capit Mereka kemudian dibawa pergi oleh tetangga Andy yang menghancurkan mainan, Sid Phillips Di dalam kamar Sid, keduanya menonton dengan ketakutan ketika Sid berhasil memenggal kepala boneka adik perempuannya, Hannah Dan menggantinya dengan boneka Pterodactyl Tetapi, mereka segera diperbaiki oleh mainan makhluk mutan yang Woody dan Buzz yakini kanibal Setelah menghindari anjing Sid, Scott, Buzz melihat iklan televisi untuk Asian figure Buzz Lightyear Dan menjadi sangat sedih ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia adalah mainan setelah gagal terbang keluar jendela Mematakan lengannya dalam proses itu Woody menemukan Buzz di pesta Tehana dan membawanya kembali ke kamar Sid Dia memanggil mainan Andy untuk bantuan Namun, secara tidak sengaja menunjukkan lengan patah Buzz dan mereka pergi Meninggalkannya dan Buzz terjebak Namun, mainan mutan itu ternyata ramah dan mereka memperbaiki lengan Buzz Sid berencana untuk meluncurkan Buzz di roket kembang api Tetapi, rencananya tertunda oleh badai Woody memberitahu Buzz yang depresi tentang kebahagiaan yang bisa ia bawa pada Andy sebagai mainan Memulihkan kepercayaan dirinya Keesokan paginya, Woody dan mainan mutan menyelamatkan Buzz Sama seperti Sid akan meluncurkan roket dengan hidup kembali di depan Sid Menakuti dia dan memerintahkan dia untuk berhenti menghancurkan mainan Sid berlari ke rumah dan memberitahu Hana bahwa mainan itu hidup Dia menggodanya dengan boneka Sally dan mengejarnya ke atas Woody mengucapkan selamat tinggal pada mainan mutan itu Kemudian, melarikan diri dengan Buzz tepat ketika Andy dan keluarganya pergi ke rumah baru mereka Akhir cerita Mereka berdua mencoba untuk membuatnya ke truk yang bergerak Tetapi, Scott melihat mereka dan mengejar Buzz akhirnya ditinggalkan sambil menyelamatkan Woody dari Scott Dan Woody mencoba untuk menyelamatkannya dengan mobil remote control Andy, RC Berpikir bahwa Woody membunuh RC juga Mainan lain menyerang dan melemparkannya keluar dari truk Setelah menghindari Scott, Buzz dan RC mengambil Woody saat mereka terus mengejar truk Setelah melihat Woody dan Buzz bersama di RC Mainan lain menyadari kesalahan mereka dan membantu mereka kembali Tetapi, baterai RC menjadi habis Meninggalkan mereka di belakang Menyadari bahwa rocket seat masih terikat di punggung Buzz Woody menyalakannya Melesat ke arah truk Woody berhasil melempar RC ke truk sebelum ia dan Buzz melayang tinggi ke udara Sebelum rocket meledak, Buzz membuka sahibnya untuk membebaskan dirinya dari rocket Dan meluncur dengan Woody ke tempat aman di dalam sebuah kotak di mobil ibu Andy Tepat di sebelah Andy Yang berpikir mereka berada di dalam mobil selama ini Pada hari Natal di rumah baru mereka Woody dan Buzz mengadakan misi pengintaian lain Untuk mempersiapkan kedatangan mainan baru Salah satu mainan itu adalah Miss Potato Head Ketika Woody bercanda, bertanya apa yang mungkin lebih buruk daripada Buzz Mereka menemukan hadiah baru Andy adalah anak anjing Sehingga keduanya berbagi senyum khawatir Big Kids jadi mau deh punya mainan kayak gitu Kira-kira beli dimana ya? Penasaran dengan kelanjutan Toy Story bukan? Terus bantau Big Kids ya Terima kasih semuanya Jangan lupa kasih like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Terima kasih teman-teman